Oke baik kalau contoh contoh ya itu tanknya di kanan ya jadi pompanya itu diletak di sebelah kanan Oh tinggal diputar ya tinggal putar Hai itu harus kencang Mas ya berarti ya kencang Oh Oh begitu ada banyak kalau oke ketika kita habis ngisi bensin penuh kok terasa kabinnya berasa bau bensin gitu sobat otomotif dan HP dia sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan tips tutorial dan konsultasi tanya-jawab video terbaru dari HP dia Assalamualaikum Mas Elin Waalaikumsalam Fatabik dan sobat HP dia Wah iya nih kawan-kawan banyak yang nyari Mas Elin loh di YouTube kemana nih Mas Elin nih Oke nah ini baik nih spesialis apa kalau kita dengan masih pasti banyak ketawa ya kawan-kawan ya kan nah jadi tapi serius ya serius ini ilmunya nah iya baik Mas Elin hehehe ini kita ada permintaan keras tanki jadi keras tanki ya keras tanki jadi customernya itu pengen dia pindah ke bahan bakar Oh oke yang ingin jadi full pertamak terus Oh supaya ada kan dia kerdak keluhan mesinnya cepet ngelitik gitu kan lebih maksimalnya lagi itu tankinya dikuras Oh nanti bahan bakarnya diganti sama yang pertama Oke nggak ada campuran pertaleknya itu baik-baik nah Bagaimana caranya Mas untuk menguras tanki di Grandi Vina ya Grandi Vina untuk di branding untuk ada kayak lain iya cukup muda kak cukup muda ya jadi disini kita semua buka ini ini cocoknya ini aja jadi seletak di bawah jok bagian tengah Oke kita dimajuin terus ada karpet penutupnya nanti bisa dibuka karpet penutupnya ini 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 kan cuma tertutup begini nih uh ini bisa buka terus ini ada tutupnya ini aman ya ya pengamannya ini cuma kayak gini doang cuma diputer ya itu kita pakai kalau pakai scanner kita ada scanner ya lebih mudah lagi kita perlu pakai alat ya kita cuma butuhin selang aja kayak gini Oh skanernya nanti ini masuknya di untuk aktifkan lem kompanya untuk mengaktifkan pompa ya ya di on-in aja baru pasang selangnya ke panggilan ya adrigan nah terus kita aktifkan aja oleh kompanya Oh sendiri kalau tanpa scan gimana Mas kalau tanpa sekian ya tetap otomatis kalau ada biasanya kan harus dibokar kompanya dulu kalau ada yang versi murah pakai alat yang itu Pak sedotan Oh iya sedotan ya yang di ya betul ya kalau ada juga ya bisa pakai kompa yang buat kompa setim itu yang harga yang kecil itu juga bisa yang penting bisa mengeluarkan minyak di dalam tengki ya kalau versi murah lagi ya nah kasus seperti ini Mas apakah harus hanya mobil yang akan pindah bahan bakar apa mobil biasa semuanya digunakan bertalai dia ingin menguras tanknya bagaimana ya sebenarnya cara ini lebih maksimal dikurang tanknya sekalian kita lihat kesehatan tanknya gitu Oh ya kotoran ada kotorannya apa enggak kita sekalian bersihkan tanginya Oh biasanya untuk kondisi Livina yang udah umurnya agak lama iya biasanya kan ini disini sering kropos tuh Oh iya benar-benar kalau ini kan masih bagus betul-betul disini sering kropos efeknya karena ini buntu ada saluran pembawaan air iya bener biasanya karena disini buntu air hujan nampung disini nah ini bikin kropos ini nah kroposnya ini kalau airnya nampung terus ini nggak dilubangin bisa masuk ke dalam nah itu yang akhirnya di dalam banyak ini ya kotoran ya banyak 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 Oh ini yang jadi masuk dari setelah-setelah airnya dari air sih ini masuknya masuknya diselah-selah karena pembawaan airnya buntu ini ya yang kecil ini walaupun kecil tapi fungsinya sangat Wah nih kawan-kawan ternyata Mas Elin lagi ngasih kita tips agar lobang pembuangan air ini tetap ya terjaga untuk bisa mengalirkan ini air hmm sering kroposnya itu karena itu buntu airnya ngendam di sini lama-lama bikin korosi kutuknya ini nah terus ini akan Mas lakukan apa tindakan selanjutnya nih nih nanti tangkinya kan kalau air bensinnya udah udah habis kita bersihin juga kita keringin pakinya sambil bersihin kerak-kerak yang di dalam caranya kita semprot-semprot aja nanti dia keluar kok Oh iya iya kan nggak ada di sini kan tertutup betul disitu juga cuma di kasih tekanan dia kan nanti keluar Oh jadi nggak perlu kita turunkan tank ya nggak perlu Oh terus sekaligus nanti kita bongkar kompanya juga Oke bersihin filternya gitu kan sambil kita cek ada airnya apa enggak gitu ya baik baik kawan-kawan semua mari kita lihat Oke Mas nah ini Pak topik Iya kita lakukan cara pembongkaran bensinnya dulu Oke ya udah saya jelasan ini kawan-kawan ini dari jok bagian tengah bagian kanan Iya ini bisa dimajuin ya terus ditidurin begini kita disini ada kalau enggak ada karpet tambahnya enak kalau pakai karpet pabrikan Oke tinggal buka disini ya udah ada sendiri nah disini ada tutup ya dan tiga pengunci sama nih disini nih Nah kita mulai buka bukanya gampang lho Oke searah jarum jam ya bukanya beda sama kayak baut Oh kalau baut itu biasanya mengunci ya Iya kalau nguncinya searah jarum jam ini tutupnya tahap yang pertama nah disini ada karpet ya tadi lepas supplier di lepas habis itu tadi karena kita udah lepas ya Oh itu kedepannya ya ini lepasnya cuma di pencet doang samping kanan kiri Oh nah tangan kedua disini kita pencet nih dipencet nih oke oke nih dipencet terus kita tarik lupa depan kita siapong banget tuh terus itu ini ada kuncian motor Oh nih harus sebenernya harus pakai alat kalau enggak pakai alat pakai open juga bisa Oh open agak gede terus dikini Oh pakai tangan aja nih bisa nih hmm tapi kalau ada alat ya seperti ini bisa sih bikin bikin sendiri juga bisa bikin sendiri Oke Oh tinggal diputar ya tinggal putar itu harus kencang Mas ya berarti ya harus kencang Oh Oh begitu mantap jadi kalau enggak pakai alat dipukul pakai obeng sampai kencang kalau mau nguncinya ya oke di sini kan ada tetakannya nih Oh tapi nggak usah pakai malu ya pakai tangan aja ya oke atau ya jangan keras-keras selamat ya siap pecah nanti tutupnya sebab dari bahan plastik Iya bener-bener nah oke inilah dia angkat saling hasil nah ini nih Pak tobek nih salah satu juga masalah yang sering terjadi Iya yang ditimbulkan oleh silin ini kadang ada banyak kalau oke ketika kita habis ngisi bensin penuh nih kok terasa kabinnya berasa bau bensin gitu ini bisa dari dari silnya ini kalau silnya ini ada yang sobek Iya kita bisa menimbulkan bau bensin Oh ini nih jadi bukan dari apa tutup tangki ya Bukan Oh ini nggak bisa masuk Oh tapi ini kejadiannya kalau pas isi bensin penuh aja Oh si bensin penuh kalau tidak penuh dia nggak akan mengeluarkan bau berarti enggak Oh ini juga penuhnya sepele tapi ya oke juga kalau kita ngangkat Hai nah gini bentuk kompanya oke ini kita lanjut pas posisi pembontaran kompanya nih di sini nih fungsinya buat ini level bensinnya oke di kator level bensin ya ini ada dua soket yang satu ke pompa yang tengah yang tengah yang satu ke indikator jadi nanti udah beda kalau indikator bensinnya nggak coba berarti tersangkanya ini uh level bensinnya nggak naik ya betul jadi dari sininya yang error Hai hmm saya juga gampang itu yang doang oke biar aman kita pisahkan dulu Oh oke ngomongkan aja Pak ini mah ada dari tiga kuncian wah ada saringan ya mas ya saringannya jadi di pompa itu ada dua saringan Pak Oke ini adalah saringan kasar terus ada saringan halus juga di sini nih di dalam sini nih ini saringannya udah double saya kasih saran yang di video sebelumnya tuh kenapa kok kalau dikasih saringan double gimana Iya bener-bener ada yang bertanya kawan kita Iya betul saringan double sebenernya sih untuk bawaan dari pabrikannya itu dia udah memakai saringan double oh takutnya kalau dikasih saringan lagi nanti kan lambatannya jadi makin besar iya iya nanti pompa nya juga terjaga lebih berat betul 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 nanti mengkurangi umur pompa Oke itu nggak masalah tapi ini saya kira sudah cukup sih selama filternya ini masih bagus karena karena servis pembersihannya rutinitasnya terjaga ya betul ini semua mobil memiliki saringan ganda dual kayak gini ya hampir semuanya oke baik terus yang kedua kita bisa cek dari kualitas ban bakarnya Pak jika lo dia ada airnya nih di dalam sini tuh ada kayak ada campuran airnya kalau ini aman aman ya cuman ada kera-kera kotorannya tuh oh tapi nggak terlalu banyak tapi ini juga main mobil masih termasuk mudah kan ya di tahun 2014-2015 ya segitulah Oke jadi ini masih bagus nih bisa dicek nih kalau ada air ini ada kayak Iya bener ada gumpalan-gumpalan ya banyak nyampur gitu ya bener air sama minyak Oke nanti ini masih aman ini kita bersihin oke cairan Mas Elin untuk letak dari pompa bensin ya itu mobil beda-beda nggak sih itu sama semua eh masih letaknya beda-beda Pak Oh ada triknya nih Pak ah biasanya kita lihat dari tutup tangkinya dimana Oke baik kalau contoh contoh ya ini tutup tangkinya di kanan ya jadi pompanya itu diletak di sebelah kanan uh tidak lagi sama mobil ini nah ini ada Mars ya Nissan Mars tutup tangkinya di kiri Iya dia pasti letaknya di kiri juga posisinya sama dibawah jok di sebelah kiri Nah kalau mobil yang lain Mari Mari Mas tunjukin Mas ini mumpung banyak mobil di sini nah kalau ini ST juga loh Iya dia di kiri di kanan Oh kalau ini posisinya dimana di kanan di sama dibawah di jok kedua di jok kedua Oh itu berlaku untuk semua mobil Nissan ya kalau ekstrak kalau terano kalau terano ya ini ya kan pompanya dia harus bongkar Oh iya dia belum injeksi ya di luar di dalam tangki Oh dalam tangki Oh cuma dia kan harus turun Oh itu enggak ada enggak ada itu ya jalan-jalan pintasnya nggak ada ya itu berlaku semua Mas untuk semua mobil cara melihatnya kayak gitu sesuaikan nih untuk misalnya untuk mobil lain kan ada yang harus turun tangki juga kan Oh enggak ada celah dibawah lantai untuk mobil yang enggak ada celah dibawah lantainya tapi dia tangkinya harus turun Oh bisa buat kecek kompanya agak ribet sih iya baik ini sebenarnya bisa enggak sih dikerjakan oleh owner sendiri untuk membersihkan hanya untuk membersihkan saja hanya untuk bersihkan bisa Oh soalnya alatnya yang dibutuh juga enggak terlalu banyak kan Oh cuma iya obeng itu udah bisa lepas Oke baik-baik Terima kasih Mas Yelin atas informasi tipsnya udah mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan di YouTube siap terima kasih sama-sama ya semoga ya ya kamu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk sepatah video semua di seluruh Indonesia Baik terima kasih Mas Yelin Assalamualaikum Waalaikumsalam